Terbukti tahun 2019, ini adalah kinerja turun segaranya. Bisa dipelajari, kita tantang. Cakupan layanan kita sudah hampir 60%, tiba-tiba turun dari 30%, padahal jumlah samungan kita meningkat. Poin itu yang membuat nilai kami menurun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi apabila dari masa satu tahun, inilah terbukti tadi, apabila orang yang ditunjuk itu bukan pada ahlinya, bukan yang kebaikan akan kita dapatkan, maka kehancuran. Terbukti tahun 2019, ini adalah kinerja turun segaranya. Bisa dipelajari, kita tantang. Ada rekomendasi, ada saran-saran juga, Pak. Kemudian tadi sempat disinggung tentang kinerja kami yang menurun, Pak. Ada justifikasi yang saya ingin sampaikan di sini. Kenapa kinerjanya itu menurun? Sebenarnya tidak menurun betul, dia hanya bergeser sedikit, tetap dia kategori sehat. Kenapa? Karena asumsi penghitungan cakupan layanan, itu berubah mengikuti cakupan layanan berdasarkan data BPS. Seluruh Indonesia betul nilainya, Pak. Jadi cakupan BPS itu adalah, 1 SR itu yang semula kita pakai angka dikali 6, 6 penduduk, 6 orang, itu kemudian hanya 3 orang saja. Jadi otomatis turun, Pak. Bisa dilihat itu, kalau Bapak Buka inginnya cakupan layarannya turun, Pak. Apakah turun, Pak? Apakah mungkin, Pak? Cakupan layanan kita sudah hampir 60%, tiba-tiba turun jadi 30%, padahal jumlah sambungan kita meningkat. Koin itu yang membuat nilai kami menurun di dalam penilaian BPS. Jadi, di sini saya lihat adalah sejarah juga bahwa saudara direktur mengatakan bahwa seolah-olah sekarang ini dia berprestasi yang luar biasa dengan hanya mengandalkan laba 6 miliar. Catatan sejarah ada di sini bahwa BDM 2012 mencatat laba 11 miliar. 2013, 9 miliar sekian. 2014, kurang dari 5 miliar. Hanya dengan pelanggan 13 ribu. Kita pertanyakan, sekarang anggota atau pelanggan sudah hampir 30 ribu. Kemana uang sambungan yang dibayar? 2.738.000 rupiah. Kalau dikali-kali saya mengalir saja bahwa 10 ribu saja bertambah, makanya kemana uang sambungan dan uang pembayaran rekening? Harusnya ini pendapatan bertambah dan ini apa namanya, selapa akan meningkat. 13 ribu kok bisa laba 11 miliar, 9 miliar. Wah ini baru 6 miliar, hanya 8-6 miliar, sudah bangga. menyalahkan orang 7. Saya jelaskan, di tahun 2015, 7 miliar memang BDM mengalami kerugian. Tapi ada meninggalkan tas 11 miliar. Ini apa? Ada investasi besar yang dilakukan direktur sebelumnya, Saudara Bakri. Yaitu membangun satu buah gedung, membeli 5 unit mobil, membeli 30 unit sepeda motor, membangun laboratorium, membangun satu buah gedung. Sekarang membangun gedung di sebelah saja bertanggar, tidak bisa. Padahal kami sudah setujui 5,1 miliar sampai finishing. Apa? Kenapa tidak dikerjakan? Pertanyaan besar. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa memang angkanya 2.738.000 persambungan, Pak. Kemana aja uangnya? Uangnya sudah kami laporkan terus setiap bulan kepada Pak Rusli, kepada Pak Ramlan, kepada Pak Gazali sebagai ketua. Ini, Pak, perkenangan kami. Kami kesulitan di sebelah sini, kami bisa lebih di sebelah sini, itu kami laporkan terus, Pak. Baik secara risang, maupun secara laporan. Nah, ada per bulan itu kami membuat, per tiga bulan kami membuat laporan tribulan, kemudian per bulan itu kami membuat selain konsentrasi seperti ini. Itu sudah ada juga kami sampaikan. Nah, kemana uangnya? Uangnya tetap kita ada di PDAM, Pak. Tidak kami korupsi sebagi sedikit pun. Jadi, silakan dicek di dalam laporan keuangan kami. Laporan keuangan kami ini sudah kami sampaikan segala tertulis. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rusli, laporan tahunan itu hanya setelah PowerPoint-nya, Pak. Selain PowerPoint, kita ada. Ada laporan-laporannya, di luar bukan PowerPoint-nya. Tapi tidak tahu apakah Pak Rusli yang disimpan, tapi yang jelas itu sudah kami sampaikan pada KPH waktu itu. Jadi, dananya itu kita pakai, Pak. Kenapa keuntungannya berkurang? Dibandingkan dulu, misalnya Pak, harus saya sampaikan. Dulu, 13 ribu pelanggan bisa dapat utung sekian miliar. Terus terang, Pak. PDAM Kabupaten Berau ini, tarifnya belum pernah menaik, apa, meningkat dari tahun 2011. 11 tahun sampai sekarang, dengan inflasi sekitar 5 persen, 3 sampai 5 persen per tahun. Bapak bisa bayangkan, Ibu bisa bayangkan, bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan tarif di 2011. Harga barang-barang saja, 2011 dengan 2021, ini jauh berbeda. Nah, dengan keterbatasan itu, ya kami mencoba untuk terus survive. Dengan menambah jumlah pelanggan, sehingga, kos produksi per unit meter kubik, per unit pelanggan, itu jauh lebih rendah. Harapan kita. Nah, ini yang kita lakukan, Pak. Sehingga, kalau seandainya keuntungannya 6,5 miliar, itu saya pikir juga, bagi kami lumayan. Karena Alhamdulillah, bisa bertahan dengan tarif yang, mungkin terendah sekalitim, Pak. Bapak bisa bandingkan dengan KUTIM, KUTIM itu sudah di atas 7 ribu. Bisa dibandingkan dengan berbalik papan, bisa di atas 10 ribu. Bisa dibandingkan dengan Samarinda, sekitar 5-6 ribu. Jadi, kita jauh di bawah itu. Dan kalau Bapak bandingkan dengan KUTIM yang lain, di kota yang lain, mungkin akhirnya juga agak sejernih, kalau akan berau, untuk beberapa KUTIM. Berarti, Alhamdulillah, dengan tarif yang ada ini, kita masih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami mohon maaf, tidak bisa membangun kantor, Pak. Karena beberapa bulan yang lalu itu, kita lihat agak berat, dengan kita harus menanggung MBR itu, harus dengan dana PDRM dulu. Normalnya, Pak, kita dapat uang dulu, penyertaan modal dari PEMDA, baru kita pakai uang itu untuk membangun MBR. Tapi, PDRM, kawaran berau, dengan niat yang mudah-mudahan ikhlas, kita memelayani masyarakat, dengan menambah jumlah cakupan layanan, Alhamdulillah, kita bisa pakai dana PDRM dulu, Pak. Uangnya, kita sedang ke situ. Jadi, uang 5,9 miliar itu, kami uang-uang PDRM dulu, Pak, yang kami punggungkan dari masyarakat. Dan ini yang memang jadi visi dan arahan, Pak Bupati sebelumnya, Pak Muharam. Bahwa, jangan kau bangun kantor bagus-bagus, saya terus terang izin dengan Pak Muharam, secara terbuka, saya sampaikan, Pak, saya mau bangun, sebelum sebelah. Kata beliau, kalau PDRM udah cukup fokuskan kepada pelayanan masyarakat. Tambah jumlah sambungan dulu, jaringan pipanya. Nah, jaringan pipa yang kami bangun, Pak, dengan dana 5,9 miliar itu, kami bangun 3,5 miliar. Itu kami tambah dulu. Harusnya waktu itu, perkiraan kami, jaringan pipa ini dibangun oleh Dinas PQPR. Tapi kemudian, karena ada COVID, ada refocusing anggaran, proyek itu kemudian tertunda-tertunda, Pak. Nah, target kami sebenarnya, ketika bulan Agustus, proyek dari Dinas PQPR itu sudah selesai, jaringan pipanya. Sehingga kemudian, kita langsung tinggal memasang MBR-nya. Tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya kita menggunakan dana 3,5 miliar itu, untuk khusus membangun jaringan pipa. Selebihnya 1,14 miliar, kita gunakan untuk membangun SR. Jadi SR-nya hanya 1, sekian aja, Pak. Kemudian pengadaan aksesorisnya 1,18 miliar. Habis 5,9 miliar tebak, kita tekor sedikit. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa memang fokus kami, itu lebih kepada bagaimana menyediakan masyarakat. Membangun kantor, itu kita tahan dulu. Membeli mobil, kita sewa dulu. Bahkan kemarin, alhamdulillah, tidak teman-teman leasing dulu. Sehingga kita tidak, tidak mementingkan diri sendiri, kalau bahasa teman-teman. Kita mementingkan masyarakat dulu. HPP-nya sekarang itu berapa? Apakah lebih tinggi dari harga jual, atau lebih rendah? Ya, kemudian dari pemaparan tadi kan banyak yang dibangun. Dan itu bukan merupakan pos, tetapi masuk di investasi. Jadi, dia tidak akan mengurangi dari jumlah keuntungan. Artinya, dari segi event point, apakah sudah pada angka ibreal pada saat ini, atau ketika sambungan bertambah itu, ini kan bisa dipakas di fixed cost-nya saja. Nah, apakah ini sudah optimal di angka keuntungan, atau masih harus nabas? Kalau hitungan kami terakhir itu, 4.700, itu selisih sekitar 5-10% dari biaya modal kita. Jadi, istilahnya keuntungan kita itu hanya sekitar maksimal 10% dari tarif kita yang ada sekarang. Sebenarnya, belum optimal, karena kalau angka yang tahun audit 2019 itu hanya 4% sebenarnya. Jadi, sangat-sangat minim. Selisih antara harga jual dengan, tapi kira masih full cost, harga peribadah. Sia masih, alhamdulillah. Nah, ini yang membuat kami bisa bertahan FCR dulu, supaya masyarakat tidak perlu meningkatkan tarif di mereka.